Kakinya tak, trennya gerak, aku kira tadi cuma boneka doang Hai guys, welcome back to my channel Balik lagi disini sama aku tentunya Maria Marcella Di video kali ini, aku memutuskan untuk berjalan-jalan ke peta Mira HQ kembali ya guys ya Nah, terakhir kali aku main ke Mira HQ, aku berhasil menemukan salah satu raja impostor yang bernama Gods A.K.A. Godzilla Nah, di video kali ini, aku menemukan adanya sebuah ritual di dalam Sepredit Yang bisa memanggil Freddy Fazbear ke dalam peta Mira HQ Nah, kok Freddy Fazbear lagi kak? Aku juga bingung sih ya, Freddy Fazbear tuh udah ditemuin banyak sekali di peta Airship Nah, bagi kalian yang belum liat videonya, bisa cek disini-sini juga ya guys ya Tapi kali ini, kita bakal coba panggil ke Mira HQ Apakah Freddy akan berpindah guys? Airship ke Mira HQ? Naik apa coba dia guys ya? Tolong komentar di bawah, oke? Tak apa berlama-lama, kita bakal langsung aja mulai ke dalam gameplaynya Tapi sebelum itu, make sure bantu aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian Untuk dukung terus channel aku Yuk, let's go! Nah guys, pastinya kamu buka dulu game emum as kamu Dan langsung aja ke free play peta Mira HQ Kenapa free play? Karena males lah ya, kalau main public tuh ada aja kayak emergency meeting, dead body, dan lain-lain Oke, disini langsung aja kita berubah menjadi seorang impostor ya guys ya Nah, setelah kamu menjadi impostor, make sure kamu bisa kill salah satu dummy terdekat Seinget aku sih paling deket tuh ada di storage ya Jadi yaudah, hi Dami 2! Sorry banget, aku harus kill Dami 2 dan Taraaa! Dan langsung aja kita report ya guys ya Disini kamu harus Jangan sampai terpilih atau terijek ya guys ya Jadi disini aku pilih dan ternyata sih Dami Berapa nih? Yang kuning ya guys ya Dami 6 was not the impostor Berarti dia yang keijek, sorry ya Nah, setelah itu Ubah diri kamu kembali menjadi seorang krumet ya guys ya Disini katanya nanti Freddy Fazbear tuh akan perlahan muncul di hadapan kamu Nah, aku jalan-jalan dulu kali ya sambil ngerjain tas Kayaknya paling jauh Aku biasanya kalau ngerjain tas suka dari paling jauh dulu guys Reaktor dulu kali ya Ke reaktor dulu Kita jalan ke sini Eh, ada warna gitu Kalian lihat gak sih? Tadi nih, kalau ngelewatin sini ada warna semacam warna apa tadi? Ijo ya guys ya Itu berarti kita telah melewati sensor Yang bagian kiri bawah itu ya guys Itu warna ijo gitu ya Nah, kita bisa ngeliat sensornya tuh disini guys ya Di communication ada door locknya Tuh, Maria South East Sensor, South Westnya sampai 3 kali gara-gara itu Loh, ini apa guys? Guys, ini kok nama username-nya? Tanda-tanda-tanda-tanda-tanda Ini kan aku main free play ya Pass the shot is sensor Berarti di kanan Berarti di kanan Apa kita coba liat ya guys ya? Oh my god Guys Apa beneran Freddy guys? Hah? Yaudah deh, kita coba liat aja ya guys ya Tadinya aku pengen ngerjain tugas ke reaktor Cuman ya, yaudahlah Kita ke kanan bawah Kita cek ya guys ya Ini sih masih aman ya Masih aman gitu Coba kita cek ke balkoni Apakah ada sesosok Apa ya guys? Apa error ya? Game mau ngasih error? Apa jalan-jalan dummy 3 bergerak? Hah? Coba kita ke storage Oh, dimana lagi? Ruangan mana lagi? Storage sini kali ya Ih, gak ada apa-apaan kok Ini ngejentasin dulu lah Tanggung Guys! Guys! Itu itu! Itu nih! Guys! Di kanan itu apa? Guys, guys Oh my god Oh my god Eh, emang beneran ada kayak gitu gak sih? Apa selama ini ada? Cuman aku doang yang gak engeh Hah? Coba, 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 coba Oh my god Udah lah keluar Guys, itu beneran Freddy Fazbear Fazbear Freddy Fazbear tiba Tapi dia lagi ternyata Dan kayak sosok matangnya itu Kosong, bolong Oke, kita bakal keluar aja coba Dan gak ada suara-suara aneh Kayak gimana ya guys ya Gak ada suaranya si Freddy Apa jalan-jalan dia hanya boneka? Coba kita cek lagi Guys, gak ada coba Guys, hilang coba Coba kita lihat lagi antas ini ya Tugas ini ya Tuh kan, beneran kan? Gak ada ya guys ya Berarti aslinya itu gak ada Freddy Fazbear Terus Freddynya kemana Oke 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 Kita bakal cek lagi ke door lock lagi aja ya guys ya Siapa tau dia kalo misalnya ngelewatin sensornya Jadi aku bisa kira-kira Gitu loh Bisa nebak kira-kira tuh si Freddynya kemana ya guys ya Nah ini aku coba kesini lagi Communication dan langsung aja kita pencet door lock Oh my god ada lagi guys Tuh guys dia Pass the north sensor Berarti di atas dong Di atas ya Oke 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 aku juga bakal ke atas dia habis ini Tapi gimana caranya Kan aku tadi di bawah Dia bisa ngelewatin aku gimana caranya guys Itu yang aku bingung Ada van juga enggak Terus dia kayaknya juga gak muat masuk van Udah oke 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 Kita bakalan naik aja ya guys ya Kok aku merasakan kayak hawa-hwa gak enak gitu ya Coba kita cek-cek Ini di admin Terus di electrical Eh office ya Sampai lupa Terus kita ke atas mungkin Eh ada suara Sumpah-sumpah guys ada suara Ada suara apa ini Guys 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 aku kira tadi cuma boneka doang Guys guys selama ini aku soalnya lari-lari terus tetap aja dikejar tapi tapi kayak lari juga deh lari juga deh dari kemarin sebenarnya lari terus tapi untungnya masih aman ya guys ya aku juga bingung kenapa sesosok freddy fastbear bisa melewati sensor game umum as di metamira HQ aku bingung banget tapi guys kayaknya seperti yang kemarin kita dikejar freddy fastbear kayaknya tuh kita harus berangkat ke apa tuh namanya dropship gak sih ya gak sih guys dropship dimana ya guys ya ya gak sih guys terus kayaknya tempat paling aman itu dropship mau dimana lagi aku sembunyinya kecuali aku seorang impostor coba nih tuh kan aku launchpad namanya sorry ya salah aku ya guys ya namanya ada launchpad mending kita ke situ terus langsung masuk aja ke ininya ke kapal ruang rasanya biar masuk ke dropshipnya gimana menurut kalian gitu aja ya ya udah deh rencana kita kayak gitu ya guys ya Oke ini udah nggak nggak ada suara-suara gimana sih tapi aku tetap curiga sih kayak baru diomongin curiga langsung ada dong baru diomongin curiga langsung ada apakah seekor hewan gimana ya guys hewan buas yang dimana kita harus diem berhenti biar gak diapa-apain tuh dia dia diem guys dia diem guys Hai eh ada gerak dikit ada gerak dikit kita dalam hitungan ketiga kita kabur sama-sama ya 123 hari 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 Guys dikit-diki jadu dikit dong guys kecepat banget di jubes banget Oh my God enggak 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 dengan cara ngomongin coba Aduh udah udah deg-degan pakai tangan panjang panas lagi disini keringetan banget tapi untungnya aku berhasil lari dari kejarannya si freddy fastbear tapi selama ini ternyata aku hebat juga ya guys ya freddy fastbear di seluruh video aku dia belum pernah mengalahkan aku gimana-gimana gitu ya tapi aku ya selalu minta ampun gitu oke deh guys thank you banget nih ya yang udah nontonin video aku dari awal sampe akhir dan make sure bantu aku dengan cara subscribe like, komen dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya yang masih liburan happy holiday semuanya dadah aku pamit stay safe everyone thank you for watching hope you like the video jangan lupa subscribe ya